Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara yang diduga menjadi lokasi pembacokan antara duara maja di Banggumas, Jawa Tengah. Tampak di lokasi sejumlah warga masih berdatangan untuk sekadar melihat lokasi terjadinya duel baut yang mendewaskan seorang pelajar SMP tersebut. Saudara diketahui berdasarkan pantauan di tempat kejadian perkara, tampak sejumlah polisi dan petugas inafis masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak sedikit warga yang berkumpul dan melihat lokasi yang diduga menjadi tempat tewasnya remaja berusia 15 tahun berinisial KM tersebut. Peristiwa pembacokan itu terjadi tepatnya di Desa Kedondok, Kejamatan Soekaraja, Kabupaten Banggumas, Jawa Tengah, Jumat 14 Juli dini hari. Sebelumnya diketahui, KM yang merupakan warga Karangnana Soekaraja Banyumas itu terlibat perseteruan dengan temannya berinisial V. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Edi Suranta Sitepo melalui Kapolsek Soekaraja AKP Sutrisno membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskan oleh Sutrisno bahwa korban meninggal dunia setelah terkena senjata tajam atau sejam jenis celurit di bagian dada. Ia mengatakan saat ini pihaknya masih melaksanakan lidik terkait kejadian itu. Sutrisno menjelaskan jenis SKM telah diserahkan ke pihak keluarga setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit Margono. Pihaknya mengatakan kasus ini tidak ada kaitannya dengan yang lain yaitu geng motor. Sutrisno menyampaikan bahwa korban dan pelaku terlibat perkelahian satu lawan satu. Saat ini pelaku juga sudah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedondong ini telah terjadi perkelahian satu lawan satu di mana anak tersebut korban inisial K kemudian mengalami hilang nyawa ataupun meninggal dengan senjata tajam. Dan yang korban sudah kita amankan inisial V dan satu desa dan umur kelahiran semuanya tahun 2008 alias masih 15 tahun semuanya. Terima kasih telah menonton!